Selamat pagi, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapak-Bapak kerjaan surga, Bapak pemilik kehidupan ini, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Atas nafas baru, kehidupan baru yang Anda berikan kepada kami sekalian. Sehingga di pagi yang indah ini, Tuhan, kami bisa merasakan itu semua atas berkat dan pertolongan Tuhan semata. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa roh kudus-Mu senantiasa hari dalam diri ke masing-masing, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini. Dapat kami pahami dan mengerti untuk dijadikan sebagai suhu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih nugrakan kepada kami sekalian. Ya Allah Bapak-Bapak kerjaan surga, bersabdalah. Sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan deminat Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kebenaran hidup. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini saya telah pilih dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kesebelas. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kesebelas. Firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan melekat-melekatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan alamu. Dan iblis pun membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis, Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, Saya simpulkan dalam satu tema yaitu, Taat dalam pencobaan. Taat dalam pencobaan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pernahkah kita membayangkan berada di sebuah padang gurun yang amat luas? Sepanjang mata memandang, Hanya hamparan pasir yang terlihat. Yang terkadang ditingkahi dengan Fata Morgana, Seolah kita melihat pemandangan sebuah oaseh dengan pohon-pohon kurma di segelilingnya. Padahal ketika didekati semua, Pemandangan awal itu tidak nyata alias tipuan. Di padang pasir yang luas itu tidak ada keremaian. Orang-orang pun tidak ada di sana. Hanya ada kesunyian yang ditingkahi dengan teriknya panas matahari, Dan dinginnya malam. Serta desiran angin yang membawa debu pasir dan badai gurun yang siap menerjang setiap saat. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Setelah selesai dibaptis di sungai Yordan, Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, Akhirnya laparlah Yesus pada saat itu. Setelah selesai ia dicobai oleh iblis. Pada pembecahan kita, Ada tiga pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus. Pencobaan yang pertama, Dengan hal yang mendasar, Yaitu rasa lapar. Iblis menunjukkan batu-batu kepada Yesus. Dan ia berkata kepada Yesus bahwa, Jika engkau anak Allah, Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian, Pada saat kehidupan umat Israel, Umat Israel pun pernah mengalami kelaparan di padang gurun. Mereka menjadi tidak sabar dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seolah Allah tidak memperhatikan mereka. Tidak demikian dengan Yesus. Ia justru berkata kepada iblis, Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi, Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Di sini Yesus menegaskan, Bahwa kesabaran harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Setiap umat yang percaya kepada firman Tuhan, Dan mampu memberi kesehatan kepada kita. Sebab firman Tuhanlah, Yang senantiasa memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Kemudian, Iblis pun membawa Yesus untuk mencobainya yang kedua kalinya. Iblis membawa Yesus ke kota suci di Yerusalem, Dan menempatkan dia di hubungan baik Allah yang sangat tinggi. Di hubungan baik Allah yang merupakan bangunan paling luas, Dan paling tinggi pada waktu itu. Lalu Iblis berkata kepada Yesus, Jika engkau anak Allah, Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malekat-malekatnya, Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bila mana Yesus benar-benar menyatuhkan diri, Kebawa dengan selamat, Ini pasti akan menjadi berita yang sangat sensasional, Pada saat itu. Tetapi Yesus menolak ajakan Iblis, Untuk melakukan hal seperti itu dan berkata, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan alam. Kemudian Iblis pun mencoba Yesus untuk ketiga kalinya. Iblis membawanya pula, Ke atas gunung yang sangat tinggi, Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, Dengan kemenggahannya dan berkata, Semua itu akan kuberikan kepadamu, Jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tidak ingin berkompromi dengan menjadikan Iblis sebagai padanan Allah, Karena Allah adalah sang pencipta, Dan seluruh isinya, Dan tidak dapat dipadankan dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Yesus tidak ingin terus menerus berada dalam pencobaan Iblis, Maka berkatalah Yesus kepada Iblis, Enyalah Iblis, Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan alamu, Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ibu-ibuan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tiga pencobaan yang dialami Yesus di Padanggur, Kita dapat belajar bahwa umat percaya perlu memiliki Kesabaran, kerendahan hati, dan ketaatan hanya kepada Allah. Hidup kita juga tidak lepas dari simbol tanah, Atau sebagai simbol kefanaan, Kerapuhan dan kelemahan, Bahkan keberdosaan terhadap sang pencipta. Ini tidak lepas dari dalam kehidupan kita. Keperdosaan ini dapat merusak kesejahteraan hidup, Bersama Tuhan dan sesama kita. Bahkan dengan diri kita sendiri, Memang kita tidak sempurna. Dosa sering mengintip kita, Melalui ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, Dalam memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, Mari kita mempersiapkan diri, Kita diingatkan kembali untuk meneladani karakter Yesus. Yang sabar, rendah hati, dan taat dalam memahami serta menjalankan firman, Dengan setia dan benar. Oleh karena itu, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Selamat menjalani masa Prapaskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ia Allah Bapak dalam kerjaan surga, Bapak yang kami sahabat di dalam anakku Yesus Kristus, Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, Atas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami sekalian, Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, Kami dapat diperkenalkan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan beberapa saat yang lalu, Dapat kami pahami dan mengerti, Untuk kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih memberkankan kepada kami sekalian. Ia Allah Bapak dalam kerjaan surga, Sekiranya firman-Mu yang telah kami renungkan beberapa saat yang lalu, Dapat menjadi perenungan dalam setiap langkah kehidupan kami, Untuk mempersiapkan diri memasuki masa prapaskah. Ia Allah Bapak dalam kerjaan surga, Kami akan melakukan berbagai macam aktivitas kami sepanjang hari ini. Sekiranya Tuhan terus menyertai kami melindungi kami, Berikan kami kesehatan dan kekuatannya Tuhan, Agar dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, Kami dapat lalui semata-seperkat dan pertolongan Tuhan semata. Ya Allah Bapak dalam kerjaan surga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, Buat segenap pengurus PWGT Jemaat Barabaraya, Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, Dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, Yang aku berikan kepadanya, Sebagai pengurus PWGT, Sekiranya tugas dan tanggung jawab yang aku berikan kepadanya Tuhan, Mereka dapat melaksanakan seturut dan sesuai dengan gendak Tuhan. Ya Allah peperlum kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan, Mungkin ada anggota PWGT yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Kiranya Tuhan memberkati, Berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, Sekiranya melalui itu semua, Kesembuhan yang dinantikan nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Allah peperlum kerjaan surga, Kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan, Buat kehidupan kami, Dalam setiap hari, Dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, Sekiranya Tuhan memberkati kami semua, Sehingga kami dapat lalui, Itu semua tas berkandang pertolongan Tuhan semata. Ya Allah peperlum kerjaan surga, Pada saat ini Tuhan, Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, Buat pemerintah, bangsa, dan negara kami, Mulai dari pusat hingga pelosok tanah air Tuhan, Tuhan terus memberkati mereka, Secara khusus dalam menangani wabah virus corona Tuhan, Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, Berikan mereka kesehatan ya kekuatan ya Tuhan, Agar dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka, Mereka dapat lalui itu semua tas berkat dan pertolongan Tuhan semata. Ya Allah peperlum kerjaan surga, Berkati kami dalam sepanjang kehidupan kami pada saat ini, Kehidupan kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, Permohonan kami, Ucapan syukur kami, Yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, Itulah Tuhan dan curus selamat kami hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, Sekiranya kita tetap menjaga kesehatan kita di rumah kita masing-masing, Meskipun wabah virus corona, Kiranya Tuhan terus memampukankan kita, Untuk menjalani setiap kehidupan yang Tuhan masih anugerakan kepada kita sekalian. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mari kita tetap mendukung channel PWGT di Youtube, Dengan cara like, subscribe, Dan kita share kepada setiap keluarga kita dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Shalom dan selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.